Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya senang sekali masih bisa menyapa teman-teman semuanya Para sahabat semuanya yang ada di channel saya ini Khususnya pada video kali ini Saya ingin menjelaskan perihal sarana bertuah Yang dipakai untuk bermain volley Beberapa waktu yang lalu sempat saya menjelaskan perihal azimah Penggunaan azimah dalam bermain volley Ternyata ketika menggunakan azimah untuk bermain volley Energi yang dihasilkan oleh sarana tersebut Bisa meningkatkan, membantu meningkatkan Kemampuan atlet bermain volley Siapapun itu, atlet siapapun itu Baik Anda yang bermain biasa saja di kampung Ataupun Anda seorang atlet Apa namanya, tarkam begitu ya Ataupun Anda atlet profesional Yang sudah masuk ke klub Apalagi ikut lomba skala nasional Ataupun internasional begitu Untuk sarana azimah Itu saya memiliki sarana berbentuk Rajah begitu ya Kain putih Yang sudah saya rajah Menggunakan tinta emas Ya sudah saya ritualkan disitu Nah kain ini Bentuknya kan tipis Nanti bisa dimasukkan ke dalam deker Atau dimasukkan ke dalam sepatu Atau Dijahit Ya Di dalam baju begitu Itu yang sarana yang pertama Yang sarana kedua itu Berbentuk kalung Ataupun liontin Nah itu bisa dipakai juga Kalau saya merasa sih Tidak masalah Ya Tidak masalah Karena saya pernah melihat Seseorang menggunakan liontin Ketika bermain volley Atau memang kalau ada peraturan semacam itu Tidak memperbolehkan Bisa ditaruh tas Di pinggir lapangan Ataupun di ruang ganti Tidak masalah Karena Sarana spiritual Energinya itu Walaupun Anda letakkan dimanapun Itu sudah Berinteraksi Energinya dengan Anda Ya Makanya penting yang namanya Penyelarasan energi Begitu kan Itu yang dibutuhkan Ketika menggunakan sarana spiritual Oke Balik lagi Mengapa Ya Sarana spiritual itu Energinya itu Pasti masuk Tapi bertahap Ya Karena energinya Masuknya secara bertahap Ya kan Itu baik Ya Ibaratnya nutrisi Anda minum vitamin Ya Pelan hari ini sekali Besok lagi sekali Besok lakinya sekali Kalau Anda langsung minum Satu hari ini Minum vitamin C Satu botol Ya Kapsul-kapsul Satu botol itu Besoknya lagi Minum lagi Vitamin A B C Diminum semuanya Secara langsung Energi yang masuk ke dalam tubuh Anda Itu tidak akan sesuai Ya Seperti itu Karena ada juga yang mengatakan Setelah menggunakan Sarana spiritual yang Ibaratnya apa ya Energinya langsung kuat Dari teman-temannya mereka mengatakan Kok mainmu jelek sekali Ya Pukulannya keras tapi tidak terarah Lompatannya tinggi Tapi timingnya enggak tepat Ya ini juga Kurang baik Ya Buruk kalau dipakai untuk bermain tim Seperti itu Ya Karena Untuk sarana spiritual semacam ini Ya Kita ngobrol Santai saja gitu ya Sarana spiritual semacam ini Memang digunakan Ya Digunakan untuk Sarana bermain volley Ya Tidak lebih lagi Bisa juga digunakan oleh Atlet-atlet lainnya Yang memang Ada kemampuan yang dibutuhkan Lompatan Itu juga bisa Basket misalkan Itu yang dicari adalah Energi untuk lompatan Itu juga bisa Karena itu Untuk menggunakan sarana spiritual Memang kita harus Tetap latihan Ya Tidak bisa kita langsung Menggunakan langsung Jadi atlet profesional Oh tidak seperti itu Ada tahap banyak Anda tetap latihan Karena latihan itu Akan meningkatkan Kemampuan Anda Kalau kemampuan Anda Sudah meningkat Maka Energinya bisa lebih Tinggi lagi Ya Lantaran menggunakan Sarana spiritual tadi Berbentuk azimah Untuk volley Begitu ya Oke Saya rasa cukup Penjelasan saya Jika ada yang ditanyakan Ataupun ingin memahari Sarana azimah Untuk bermain volley Silahkan hubungi saya Nomor saya Dari deskripsi Maupun di atas video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati